Garchu Pleasure, Steven Komi disini. Nah jadi video ini aneh akan menjelaskan apakah benar jika Oden lebih hebat dari Kaido. Nah disini pula aneh akan menjelaskan cara mengerti bagaimana karakter telah melewati masa kejayaannya atau saat disedang hebat-hebatnya. Nah jadi stay tune terus dan mari kita nonton masih lagi, kita langsung saja Wadaw. Nah jadi seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya. Oke video review lomi langsung muncul di hp kalian. Serta kalian pastikan nonton video ini sampai habis jadi tidak ada informasi yang terlewat dan menyebabkan salah persepsi. Walaupun mungkin di One Piece ini apakah karakter sedang dalam masa kejayaannya tidak itu tidak begitu penting. Tapi disini aneh cukup serius tentang hal ini, yaitu kapan mereka dinyatakan melewati masa kejayaannya dan tidak sehebat dahulu. Bahwa karakter berada di puncak kejayaan mereka, di umur tertua mereka yaitu ketika mereka masih mempunyai warna rambut aslinya. Jadi umur di One Piece ini bekerja berbeda dengan di dunia kita. Nah jadi jika di dunia kita atau di dunia manusia ini seseorang berada di masa kejayaannya, dalam artian masih sangat produktif dan lain-lain itu biasanya di usia sekitar 25-30 tahun. Tapi aneh curiga bahwa di dunia One Piece ini hal itu cukup berbeda. Kaido dan Big Mom dikatakan bahwa kekuatan mereka saat ini sudah sangatlah jauh lebih hebat dibandingkan dulu. Yang kita tahu bahwa umur mereka saat ini jika Kaido mungkin di umur 50 tahunan akhir dan Big Mom yaitu 68 tahun. Berarti jika saat kejadian God Valley yang kita tahu 38 tahun yang lalu, mereka mungkin masih berumur 25 atau 30 tahunan yaitu di antara Kaido dan Big Mom ini. Bahkan di dunia sendiri ada karakter yang dapat hidup sampai 140 tahun. Mungkin buat yang lupa yaitu dia adalah dokter Kureha. Aneh pun punya sedikit teori menarik tentang dokter Kureha ini apakah dia adalah seorang yang abadi. Jadi karakter di One Piece tetap akan bertambah kuat dalam pola linear yang cukup berbeda di dunia nyata. Karena mungkin di One Piece ini orang semakin bertumbuh dia akan semakin kuat. Mungkin jika di dunia nyata ini orang semakin lebih tua dia akan lebih semakin menurun kekuatannya. Jadi walaupun begitu, Oda tidak akan membuat karakter dengan umur 100 akan lebih kuat dengan seseorang di umur 30 di One Piece ini. Yang kemungkinan banyak sekali berbeda dengan kebanyakan manga sonen bahwa semakin tua karakter. Yang juga kita bisa melihat bahwa perawakannya pun semakin mengerikan dan maka semakin dewalah dia. Karena mungkin di One Piece ini seperti yang aneh bilang di awal, One Piece itu tidak masuk akal. Tapi akal bisa masuk. Jadi One Piece itu lebih banyak mengikuti akal di dunia nyata namun dengan sedikit perubahan logika di dunianya. Seperti contohnya dalam hal masa kejayaannya ini. Dan seperti yang aneh katakan di awal, Oda sudah menggunakan perubahan warna rambut untuk memutihkan perubahan tersebut. Hal ini pun akan menjadi masuk akal ketika kita melihat Sengoku yang rambutnya berubah hanya dalam waktu 2 tahun. Karena disitu dia sudah pensiun dan hanya menjadi penasihat saja untuk menyemangati para marin-marin muda. Dalam waktu 2 tahun itu dia lebih banyak bersantai sehingga dia mungkin dapat dikatakan sudah melewati masa kemasanya. Tak dalam masa apapun, maupun dalam masa kejayaan seperti Big Mom dan Oden pun, jika sudah tua seperti Gap yang saat ini mereka pun masih dapat terluka. Nah jadi sebelum membahas siapa yang lebih hebat antara Oden dan juga Kaido, disini pun aneh akan lebih membahas tentang kenapa orang-orang yang sangat kuat seperti mungkin Oden, Gap, Big Mom bahkan masih bisa terluka seperti itu. Nah jadi di Akmarin Fort kita melihat bagaimana Gap terluka berdarah-darah setelah ditonjok sekali oleh Luffy. Mungkin kalian masih mengingat scensinya yaitu ketika Luffy sedang berlari menuju ke tempatnya S yang berada di puncak Marine Fort. Nah jadi apakah setelah Gap berdarah-darah itu bahwa pertanda Gap ini sangat terlemah karena ditonjok oleh scensinya sendiri bisa sampai terluka seperti itu? Dan jawabannya tidak sama sekali. Bahkan menurut aneh, Gap diusir segitu pun dapat dengan mudah mengalahkan Luffy jika dia dalam mode serius. Dia pun bahkan berkata ke Sengoku agar menghentikannya jika tidak dia dapat membunuh Akainu. Ini mungkin salah satu momen yang cukup krusial dan sangat epic juga yang bisa kalian ingat-ingat lagi. Yaitu di saat Akainu setelah membunuh S, Gap ini sangatlah marah dan langsung dihentikan oleh Sengoku. Di sini pun Sengoku dapat dikatakan sangatlah kuat karena dapat menahan Gap yang sudah sekuat itu. Di sini Gap tidak tanggung-tanggung bahwa dia akan membunuh Akainu jika kau membiarkanku bebas. Bahkan kata-katanya pun bukan defeat or knock tapi murder yang berarti ya itu memang membunuh aja kata-kata si Gap ini. Gap ini mungkin dapat dikatakan seseorang yang paling kuat di One Piece ini mungkin di bawah Gold Roger. Dan Akainu pun seseorang yang termasuk top 10 di One Piece ini sebagai karakter terkuat. Dan Gap masih dapat berkata begitu di usia yang sudah sangat tua. Yang kita pun tahu dia sudah melewati masa prima atau masa kejayaannya. Hal tersebut dapat terjadi karena orang akan menjadi sangat mudah diserang. Atau dapat dikatakan serangan tersebut dapat mempan dan menerima luka fisik yang jauh lebih kuat. Jika emosionalnya sedang dalam kondisi terluka. Dan hal ini sangatlah wajar untuk para top tier di One Piece ini. Mungkin contohnya yang sudah pernah kita lihat yaitu ketika Gap di Marineford. Kita tahu ketika handak dipukul oleh Luffy dia merelakan dirinya begitu saja. Karena dia teringat dengan masa kecil Luffy dan juga masa kecil S yang sudah dia urus sebegitu baiknya. Agar mereka dapat menjadi kuat di masa mendatang. Jadi dapat dikatakan sisi emosionalnya pun sudah sangat terpukul. Dan akhirnya dapat dengan mudah dipukul oleh Luffy. Dan Ane pun sangat yakin bahwa jika Gap ini tidak dalam mode seperti itu. Atau emosionalnya tidak terpukul. Bahkan Luffy mungkin hanya akan memberikan efek geli-geli saja kepada kakeknya. Karena dia hanya menggunakan gear second yang menurut Ane dapat ditahan dengan mudah dengan Gap jika dia sedang dalam mode serius. Pertanyaan yang kedua yaitu Big Mom. Di sini sebenarnya sangat jelas ketika foto dari Mother Carmel dihancurkan. Big Mom sangatlah shock dari sisi emosinya. Dan hal tersebut pun menyebabkan tubuhnya menjadi tidak cukup kuat untuk menahan beban di lututnya. Sehingga dia dapat berdarah hanya ketika dia berlutut saja. Hal ini cukup masuk akal ketika emosional sedang terluka orang akan bersifat seperti itu. Karena kita tahu bahkan ketika puru pedang dan meriam saja tidak dapat mempan terhadap tubuhnya. Yang terakhir yaitu yang ketiga Kozuki Oden. Yang kita pun sudah melihatnya di chapter terbaru. Di chapter terbaru ini kita melihat ketika Oden akan memberikan serangan lain kepada Kaido. Setelah dia melukai tubuh Kaido dengan luka identiknya yang bentuk X. Di situ kita melihat Momonosuke menangis dan akhirnya membuat Oden lengah. Dari ekspresinya kita melihat Oden sangatlah kaget dan shock. Dan itulah di saat sisi emosi ini terbawa. Dan akhirnya Kaido dapat mendaratkan serangan kuat dan langsung membuat Oden pingsan. Mungkin jika dia atau Oden sedang tidak dalam posisi seperti itu. Mungkin dia masih dapat bangun. Namun tetap serangan dari Kaido ini tetap menerima luka yang parah. Namun tidak sampai pingsan dan separah itu. Karena dari sisi emosional dia melihat anaknya sendiri disandar dan akan dibunuh. Jadi sudahlah sangat wajar. Mungkin juga banyak dari kita yang beranggapan bahwa seseorang yang sangat kuat akan terus-terusan di mode 100% sangat kuat di One Piece ini. Namun yang sudah seperti Anda katakan di awal bahwa One Piece ini lebih realistik dan mengikuti alur dunia nyata. Bahkan seseorang terkuat pun dapat menjadi sangat lemah dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi intinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan berada di masa kejayaannya 100% sepanjang waktu. Dan ketika orang tersebut dalam kondisi mudah diserang, dia akan dihancurkan dengan sangat mudah. Hal ini pun berlaku di dunia kita. Ya ikut semantap. Nah jadi untuk menjawab pertanyaan, siapakah yang lebih kuat di antara Oden dan juga Kaido? Jadi di video ini Anie sudah menjelaskan bahwa seseorang akan melewati masa kejayaannya jika rambutnya atau warna rambut utamanya sudah berubah menjadi warna rambut yang lain. Jadi jika kita melihat pertarungan antara Oden dan Kaido ini terjadi 20 tahun yang lalu. Dan kita pun tahu Oden meninggal di usia 39 tahun. Sedangkan mungkin umur Kaido masih belum jelas berapa tempatnya. Jika kita anggap bahwa umur Kaido ini kemungkinan besar berada di antara 50-60 atau mungkin dia lebih. Karena dia menjadi bagian Gota Bajak Lautrox yang terjadi dan dia sama seperti Big Mom dan yang lainnya masih seorang apprentice atau masih seorang pemula. Jadi dapat dikatakan mungkin umurnya pada waktu itu masih sekitar 25-30 tahun seperti yang sudah dikatakan di awal. Dan yang berarti jika kejadian Kaido melawan Oden ini terjadi 20 tahun yang lalu. Atau lebih tepatnya 18 tahun setelah kejadian Good Valley berarti umur Kaido sehari sudah berada di antara 40-50 tahun kurang. Dan umur Oden ketika meninggal yaitu 39 tahun. Jadi menurut Ani mereka berdua ini jika dapat dikatakan belum melewati masa kejayaannya. Tetapi mereka masih dalam kondisi berkembang untuk mencapai ke titik puncak kejayaannya. Berarti di saat seperti itu mungkin banyak yang bilang lah Kaido kan masih tidak dalam masa kejayaannya seperti saat ini. Dan kita pun tahu Oden pun masih seperti itu jika kita bandingkan dengan umurnya pada saat itu. Mungkin ada lagi yang berkata kalau mungkin Oden melawan Kaido pada saat ini mungkin Kaido sudah lebih hebat dibandingkan dahulu. Ya memang benar dan jika kalian sambungkan kembali bahwa jika Oden pun masih hidup sampai saat ini yang berarti mungkin umur dia sekarang sudah 59 tahun dia mungkin tetap dapat mengalahkan Kaido sama seperti ketika terjadi 20 tahun yang lalu yang kita lihat di chapter kemarin. Jadi menurut Ani sudah cukup jelas di antara Oden dan Kaido ini. Di pertarungan 1 vs 1 terjadi kemungkinan besar bahwa Oden ini masih lebih hebat dari Kaido. Karena kita pun melihat perangkatan Kaido sendiri bahwa dia cukup takut dengan kemampuan dari Kozuki Oden. Maka dia membuat taktik yang sangat licik dengan Orochi ini hingga akhirnya dia membuat hal seperti itu. Dan ketika terdapat satu momen yang menyebabkan Oden lemah dan setelah akhirnya Kaido unggul. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian antara Oden dan Kaido ini? Siapakah yang sebenarnya lebih hebat? Seperti biasa langsung saja tuliskan pendapat kalian tentang video ini di kolom komentar di bawah. Like aja video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau gak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue The Filmi pamit and I'll see you guys next time. Sub indo by broth3rmax